Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Kita akan belajar Mata pelajaran matematika Yaitu bab pertama Induksi matematika Hadapun di pertemuan pertama Kompetensi dasarnya Itu adalah Siswa mampu menjelaskan Metode pembuktian pernyataan matematis Berupa barisan Ketidaksamaan dan keterbagian Jadi kita akan melakukan yang pertama dulu Kemudian yang kedua Ketidaksamaan Dan yang ketiga adalah keterbagian Baik Untuk yang pertama Kita masuk ke barisan dulu Kita masuk ke bagian Barisan Oke Saya akan memberikan Elastrari sederhana Misalnya saya memiliki pola Bilangan seperti ini Dua Empat Enam Delapan Dan seterusnya Apakah kita bisa mendapatkan nilai selanjutnya ini? Ya Saya pikir Anda semua bisa mendapatkan nilai selanjutnya Yaitu Sepuluh Dua belas Empat belas Dan seterusnya Bagaimana Cara Anda bisa melihat Bahwa ini selanjutnya adalah Sepuluh Dua belas Dua belas Tentu Dilihat dari Pengulangan-pengulangan yang ada Di sini Yaitu Ditambah dua Ditambah dua Ditambah dua Nah Karena itu Kita bisa menemukan formulanya Bahwa Angka selanjutnya itu Terbentuk dari Dua N Sama halnya Kalau saya membuat seperti Lima Sepuluh Lima belas Dua puluh Berarti Yang selanjutnya ini Adalah Ya Dua puluh lima Tapi bagaimana Bentuk formulanya Nah Bentuk formulanya adalah Lima N Karena jika N Diganti dengan lima Maka menghasilkan Dua puluh lima Paham ya Nah Sekarang Bagaimana jika ada bentuk yang seperti ini Satu Tiga Enam Sepuluh Ya Lima belas Dan seterusnya Nah Apakah kita bisa menemukan Angka selanjutnya Nah Artinya Belum tentu kita bisa menemukannya ya Kita perlu Formula ya Formula Bagaimana cara mendapatkan Angka-angka selanjutnya ini Nah Kalau bentuknya seperti ini Berarti kita kesusahan kan Bagaimana Mencari formulanya Kalau kita tidak mendapatkan formula Kita tidak mendapatkan formulanya Maka kita akan kesulitan Mendapatkan angka-angka selanjutnya Nah Disinilah kita akan mempelajari Indoksi matematika Dimana Ada formula yang diberikan Tapi kita harus Mengetes Apakah formula tersebut Cocok dengan baris N Disini Misalnya Saya punya formula untuk ini N Ditambah Dua Ya Apakah ini berlaku untuk keseluruhan Kita coba Untuk N sama dengan Satu Kalau N sama dengan satu Maka akan menjadi Satu ditambah Dua Hasilnya Tiga Nah Padahal Di angka pertama Ya Untuk N sama dengan satu Ya Itu hasilnya adalah satu Bukan tiga Berarti N tambah dua ini Adalah Bukan Solusi Jadi Jadi kita cari lagi Misalnya N Kali N tambah satu Apakah betul Inilah hasilnya Coba kita lihat Kalau N sama dengan satu Kalau N sama dengan satu Berarti Akan menjadi Satu Dikali Satu tambah satu Hasilnya adalah Dua Ya Bukan ya Kemudian Kalau N sama dengan dua Berarti dua Dikali Dua tambah dua Hasilnya adalah Ini Menjadi Maaf ya Disini seharusnya satu Berarti Dua dikali tiga Sama dengan Enam Padahal disini seharusnya Tiga Nah Kemudian N sama dengan tiga Berarti Tiga Dikali Tiga Tambah satu Hasilnya adalah Tiga Dikali empat Sama dengan Dua Belas Tapi disini Seharusnya enam Kalau kita perhatikan Ya Kalau kita perhatikan Disini Dua Seharusnya satu Disini Enam Seharusnya Tiga Disini Dua belas Seharusnya Enam Nah Anda bisa melihat Bagaimana cara Mendapatkan Satu Tiga Enam Dan seterusnya Nah Kalau kita lihat Kalau kita lihat Dari sini Cukup kita Membagi dengan Dua Kita telah mendapatkan Satu Enam Jika dibagi dengan Dua Kita telah mendapatkan Tiga Dua belas Dibagi dengan Dua Didapatlah Enam Dari sini Kita menemukan Sesuatu yang sama Disini satu Disini juga satu Disini tiga Disini juga tiga Disini enam Disini dengan enam Jadi Cukup saja Dibagi dua Dibagi dua Dibagi dua Disini perlu Juga ditambah dengan Dibagi dua Nah Apakah ini berlaku Untuk semuanya Kita cek ya Jika N sama dengan empat Kita coba ya Dengan N sama dengan Empat Apakah menghasilkan Sepuluh Nah Setelah kita coba Empat Empat tambah satu Berarti empat Dikade lima Hasilnya Dua puluh Nah Tapi kita harus Membagi dua Bagi dua Bagi dua Bagi dua Hasilnya adalah Sepuluh Nah Benar ya Mendapatkan nilai Sepuluh Nah Dari sini Apakah kita telah yakin Bahwa Barisan ini Barisan ini Bentuknya adalah N dikali N Tambah satu Berdua Apakah dengan N sama dengan Seratus Dengan menggunakan ini Jadi seratus Dikali seratus Satu Bagi dua Kita bagi dua Ini hasilnya lima puluh Karena seratus Dibagi dua Lima puluh Kali seratus Satu Kita abaikan Nolnya dulu Berarti lima ratus lima Nol Dari lima puluh lima puluh Apakah betul Barisan yang ke seratus Angka yang ke seratus Hasilnya adalah lima puluh lima puluh Ya Nah Untuk menjawab Untuk menjawab Apakah ini benar Untuk barisan yang ke sini Berarti kita Harus membuktikan secara Induksi matematika Nah Bagaimana cara membuktikan Induksi secara matematika Kita lanjut ke Video selanjutnya